Leon Chandra Leon Chandra merupakan sosok mekanik dibalik keberhasilan tim putra Anugra Racing Division atau PARD yang sudah mengarungi sejumlah kompetisi balap motor tanah air, termasuk One Trick 2019. Koh Leon, begitu ia akrab di Sapa, adalah mekanik handal yang berpengalaman di dunia balap motor di tanah air. Lulusan jurusan mesin dari Australia ini telah mengawal banyak pembalap berprestasi. Di balik kesuksesan seorang pembalap terdapat sentuhan mekanik yang merancang settingan motor sang joki. Begitu pula yang terjadi pada kompetisi balap kasta tertinggi tanah air One Trick 2019. Salah satu mekanik handal di tanah air adalah Leon Chandra. Pria berusia 33 tahun tersebut terbilang sukses membawa tim putra Anugra Racing Division atau PARD berkiprah di gelaran One Trick 2019. Berkat tangan dingin pria yang akrab dipanggil Koh Leon itu, tim asal Wonogiri itu mampu bertengger di peringkat ketiga kelas semen akhir tim balap di kelas ekspert. Leon Chandra mulai menekuni profesi sebagai mekanik mesin balap motor pada tahun 2008. Ia merupakan lulusan jurusan mesin dari salah satu universitas ternama di Australia. Ketertarikan pemilik race tech itu terhadap dunia oprek mesin balap telah dimulai saat masih duduk di bangku sekolah menengah. Kalau ngoprek mesin memang mungkin dari kecil saya suka bongkar-bongkar, mungkin dulu RC, pasang balik, kadang hidup, kadang enggak. Buat saya suatu tantangan aja sih di bidang otomotif itu menurut saya enggak semuanya otodidak. Jadi semua engine yang dibuat itu ada perhitungannya. Jadi untuk dengan regulasi yang ditentukan dari pembuat regulasi, saya rasa ada tantangan-tantangan sendiri. Itu yang membuat saya termotivasi aja. Pada gelaran One Prix 2019, Koh Leon tak hanya menangani tim PARD. Pria yang pernah terjun di balap mobil tersebut juga merupakan juru oprek tim UJRT AC dan JW23RRS. Namun khusus untuk PARD, ia menangani langsung. Bagi Leon Chandra, otak-atik mesin motor adalah sebuah tantangan. Terutama saat menangani motor berkapasitas 150 cc untuk menjadi tunggangan balap. Kalau kita bicara engineering, bukan cuma buat motor itu kenceng, tapi dari sisi lain durability-nya harus ada. Jadi itu tantangannya buat motor kenceng, tapi dengan durability yang bagus. Makanya di 150 itu tantangannya lebih besar sebenarnya daripada di 250. Karena 250 itu udah semi-sport. Saya nyebutnya udah semi-sport. Jadi memang komponen engine-nya sudah dibuat untuk menahan RPM yang sudah ditunjukkan dari tabrik. Yang lebih jauh, lebih tinggi. Kalau di motor 150 memang hampir, mungkin hampir dua kali lipat ya RPM-nya. Putaran mesin yang harus dipacu biar bisa mendapatkan power yang dimau. Seorang mekanik yang baik harus mampu membaca situasi di setiap sirkuit yang berbeda. Komunikasi antara pebalap dengan mekanik juga harus terjalin dengan baik. Lebih dari itu, juru Oplek Mesin juga dituntut untuk bisa memahami karakter pebalap saat menaiki tunggangan balap. Kalau setup di lapangan waktu pada saat praktis, yang paling penting kalau udah rider yang senior, biasanya kita lebih memahami karakter bawah. Karena karakter bawah itu tidak bisa dirubah. Karena karakter itu udah habit sih menurut saya. Jadi kita coba kasih beberapa opsi mesin yang sesuai dengan karakter pembalap sendiri. Gitu juga dengan suspensi ya. Suspensi, engine, pemilihan gearbox. Jadi lebih ke situ. Kita buat pembalap itu senyaman mungkin. Di pentas balap tanah air, nama Leon Chandra cukup harum. Sejumlah pembalap bahkan telah diantarnya naik podium juara. Tak hanya di tingkat nasional, pria kelahiran 26 Juli 1986 tersebut juga berkiprah di ajang Asia Road Racing Championship. Ia tergabung bersama TKKR Racing Team. Di timur soal Malaysia itu, Leon Chandra menangani kelas Underbound 150 cc yang ditunggangi oleh Wahyu Ajitri Laksana dan juga motor kelas 250 cc. Musim depan, Leon Chandra telah mempersiapkan strateginya untuk bisa bersaing di kompetisi balap tanah air maupun tingkat Asia. Kalau yang di Asia, karena kita kemungkinan masih pakai motor Yamaha E25, jadi kita masih cungguh ada perubahan regulasi di sana mungkin di awal tahun baru nanti kita coba set up. Tapi kalau yang di dalam negeri kelihatannya sudah tidak ada perubahan regulasi, karena di kelas expert, novice dan rookie, kelihatannya persaingannya sudah antar merek sudah mulai seimbang. Jadi persiapannya seperti tahun ini saja, karena kita refresh mungkin engine-nya kita ganti baru, cylinder head-nya kita ganti baru, kita persiapkan lebih awal saja. Terima kasih. Terima kasih.